Iya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Jadi kali ini kita akan bermain line ranger Dan hari ini saya akan mereview Yang udah ada di depan kalian bisa dilihat ya Justice Brown Untuk Justice Brown sendiri adalah Evolution atau Ultra Evolution dari Assassin Brown Ini bisa kalian lihat step by step upgrade nya Dan Justice Brown merupakan ranger bintang 6 Dan merupakan Ultra Evolution Ini bisa kalian lihat ya Kalau untuk yang bintang 6 itu bintangnya 1 Tapi ada sayapnya di samping-sampingnya Nah ini sengaja saya mau review Dia masih level 100 Karena level 100 merupakan level max daripada Assassin Brown Jadi kalau misalkan kalian baru evo ke Justice Brown Itu pasti max levelnya 100 Dan ini karena udah saya tambahin kemarin Jadi 105 max levelnya ya Tipenya sendiri dia Strange Mineral costnya 1095 Attacknya ini karena udah saya nambahin Pakai gear-gear Jadi mungkin nanti bisa kalian lihat di detailnya sendiri ya Attacknya ini sudah nyampe 31.000 Darahnya 868.000 Dan juga defense-nya nyampe 6.400 Attack speednya dia normal Movement speednya dia lambat atau slow Nah ini gearnya kalian lihat sendiri Ini saya cuma pakai heart pop gun Raw helmet Ini paling bagus nih Kalau menurut saya sih untuk HP Halt point Dan juga yang terakhir ada Pilih dragon ball Ada Goku ini Punyanya Goku Padahal gak ada Goku di land ranger Ya ini jadi kalian bisa lihat Untuk jurusnya sendiri Ada uppercut Dimana uppercut ini dia area damage ya Attack dikali 360% Uh banyak banget itu Dan juga jurusnya sendiri Dimana untuk yang jurus justice brown ini Ada electric punch Dia attacknya dikali 360% Dan merupakan area damage Sama juga kayak uppercut Dan area stun 3 detik Jadi bisa nge-stun atau buat dia musuh itu 3 detik Lumayan kan untuk bintang 6 Dan juga merupakan tipe strange Ada area stun Ada area damage juga Wah Makanya saya suka banget ini dengan justice brown Untuk sekarang ya Ini untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri Attacknya Physical attack Magical attack Gak ada magical attacknya Darahnya Defensenya Attack speednya Dia normal ya tadi Movement speednya dia slow Lambat Attack range nya 40 Berlapakan front ranger Critical damage nya 150% Untuk yang belum ditambahin gear ya Dan juga skill use rate Skill use rate ini kalau saya bilang Penting untuk justice brown Semakin tinggi skill use rate nya Semakin sering kalian ngeluarin uppercut Maupun electronic punch Yaudah langsung aja kita tes Justice brown Di main stage Ya kali ini mungkin saya akan naik ke level 347 Untuk mencoba justice brown ini Ya disini saya gak pakai Kayak meteor atau dan lain teman temannya ini ya Saya langsung aja next Gak usah pakai teman Karena saya pikir justice brown akan kuat menghadapinya sendiri Oke kita tunggu Masih menunggu Apakah gak ada sinyal Oh gak ada sinyal Yaudah kita tunggu lagi Ya oke Sip Yang pertama kita keluarin justice brown Lalu kita naikin mineral nya Boom itu kalian bisa lihat ya Ada uppercut Nah itu uppercut juga Kita naikin aja terus Wah ada yang mati satu Yaudah ini untuk mempercepat kita auto aja dua Jadikan kali dua Oke Kalau kalian lihat mungkin nanti Ada electronic punch Itu musuhnya bisa kena stun Nah itu electronic punch tadi Ayo ayo Semangat ini cuma sendirian aja dia Boom Kena electronic punch terus Jadi penting untuk naikin skill use rate nya justice brown ini ya Uh mantep Area stun nya sampai ke belakang tadi Banyak pokoknya Cuma ya mungkin gak sejauh asuka Untuk stun nya Cuma ya lumayan untuk bintang 6 loh ya Makanya untuk tanker Saya sekarang pakenya T-Rex Sally sama Justice brown Oke dikit lagi Ayo ayo Keluarin aja terus Electronic punch Electronic punch Hebat banget Wah Ya dikit lagi Sudah setengah Ya gak setengah sih itu Berapalah 60% darah tower nya Oke Pukul lagi terus Ya ntar lagi kayaknya menang nih Ayo dikit lagi Ini saya auto ya Kita bisa lihat disini nih Untuk animasi electronic punch nya Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Lagi electronic punch Ya mantep Ya tuh bisa tayangan lambatnya Kalau kalian mau lihat Iya mungkin segitu aja Untuk review justice brown nya Jangan lupa untuk klik like Di video ini Dan subscribe untuk Line ranger lainnya Ya semoga Videonya bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa